assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabar anak-anakku semuanya baik ya Alhamdulillah ya anak-anak semuanya kali ini kita akan belajar bullet and numbering anak-anak kalau dulu kita sudah pernah belajar numbering ya penomoran otomatis kali ini kita tambah dengan menggunakan balet ya menggunakan simbol-simbol nah anak-anak selain kita belajar balik and numbering kita belajar untuk pengelompokan anak-anak pengelompokan kenapa pengelompokan atau klasifikasi umpamanya jenis mobil ada mobil Toyota dan namanya nanti ada Toyota Fortuner ada Toyota Camry ada Toyota Avanza namanya atau kita belajar tentang macem-macem nama mobil jenis atau kita belajar jenis mobil dehesu ada Grand Max ada dehesu Xenia ada dehesu mobil espas dan lain sebagainya nah ini kalian belajar untuk mengelompokkan menggunakan bullet and numbering nah ada pun detail contohnya seperti yang Mr. Abbas sampaikan berikut oke anak-anakku semuanya sebelumnya kalian sudah belajar numbering membuat nomor seperti ini ya nah sudah pernah praktekkan nah hari ini kita akan menggunakan bullet ya kalau numbering pakai ini kemarin kan nah kita pilih model numbernya nah selanjutnya sekarang kita menggunakan bullet nah sebelum kalian praktek kalian dapat mengetik dulu seperti yang Mr. Abbas praktekkan disini Mr. Abbas sudah memberikan contoh kepada kalian seperti berikut jangan lupa nama kelas ya selanjutnya disini ada macam-macam jenis hewan beserta namanya jenisnya yaitu jenis burung anak-anak namanya ada kenari bio elang pipit kutilang ada yang nomor dua kucing jenis kucing hewannya kucingnya jenisnya ada persia ada anggora ada main kun nah ini kita blok anak-anak ingat caranya ngeblok diklik jangan dilepas sampai nama-namanya nah selanjutnya kita beri balet disini atau simbol nah bisa model simbolnya checklist ting nah dia akan tertata menjadi balet atau simbol aku pengen ini Mr. nah bisa nama kelas lalu beri numbering dan balet selanjutnya contoh kedua nama daris kelas macam-macam jenis mobil beserta namanya Toyota ada Fortuner nah ini ya Avanza Camry nah di blok ya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah baru dilepas semuanya ting lalu pilih baletnya kita pilih tadi yang ini belum nah ini juga bisa anak-anak nah ya Mr. mau buat di blok dulu lalu pilih baletnya modelnya pakai bendol-bendol titik-titik nah demikian caranya ya kalian bisa membuat balet and numbering dalam praktek ini nah anak-anak silahkan kalian praktek untuk membuat membuat balet and numbering dengan menuliskan jenis-jenis mobil boleh jenis-jenis pesawat dan namanya boleh jenis-jenis kartun beserta tokohnya boleh dan lain-lain terima kasih anak-anak selamat belajar semoga sehat selalu ya anak-anak semuanya semoga kalian paham dan bisa praktek di rumah ya untuk menggunakan balet and numbering ini selamat praktek semoga bermanfaat dari Mr. Abbas cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati